Sahabat belajar ikhra' yang dirahmati Allah SWT Kita lanjutkan pada ikhra' jilid pertama Kali ini kita akan belajar pada halaman 7 Akan kita kenalkan huruf baru yaitu huruf Sa Sa Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang huruf Ba Ta dan Sa Maka kali ini kita akan mengulasnya lagi Dapat kita lihat perbedaan pada huruf Ba Ta dan Sa Yaitu pada titiknya Kita lihat pada huruf Ba Memiliki satu titik di bawah Seperti ini ya Kemudian pada huruf Ta Ini memiliki dua titik di atas Sedangkan pada huruf Sa Ini memiliki tiga titik di atas Maka kita baca Ba Ta Sa Ba Ta Sa Baik Sobat sekalian nanti bisa mengikutinya Dengan mengikuti bacaan yang akan saya baca Sa A B Sa A B Kita baca lebih cepat Sa A B Sa A B Sa B Ta Sa B Ta Sa Sa Ta B Ta 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 B Ta 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 Ba Ta Ta Ba Ta Ta Ba Ta 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 Ba Ta Ta Ba Ta Ta Ba Ta Sa Ba Sa Sa Sa-ba-sa Sa-ba-sa Ta-ba-ta 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 A-sa-sa 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 Ta-ta-a 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 Ba-sa-sa 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 Sa-ba-ta 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 Ba-ta-sa Ba-ta-sa A-B-T-A-S-A A-B-T-A-S-A A-B-T-A-S-A